Halo sobat audio dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Joni Margun channel asli kembali melakukan terobosan terbaru dengan mengeluarkan soundcard atau audio interface untuk anda semua pecinta asli di seluruh Indonesia ya ini asli mengeluarkan seri T422 Pro nanti seperti apa dalamannya kita akan bongkar isinya dan apa kelebihannya dan apa spek yang ada di sini akan saya bongkar yang belum klik subscribe klik subscribe aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya oke ya teman-teman jangan kemana-mana seterus kita akan buka isinya seperti apa yuk ini soundcard asli USB audio system T422 Pro ya ini harga sangat terjangkau ya buat teman-temannya ini ada manual booknya ini ya lalu disini disiapkan kabel USB host dan disini juga disini ya Oke seperti ini ya nanti kita coba lihat ya teman-teman sekarang kita lihat ya di sini sudah di depan asli soundcard dengan seri T422 Pro high quality USB audio system 24 bit atau 48 kHz Wow ADC NDAC converter dua mic atau dua instrumen input ya satu stereo input satu stereo monitor output dan satu stereo phone output nah seperti ini teman-teman perhatikan ini adalah volume untuk mix satu ini volume untuk mix2 lalu disini ada suite untuk 48 volt on dan off ini on kita bisa off lalu disini ada pet jika anda menggunakan colokan akai anda bisa menggunakan pad ya lalu disini ada lain dan insert anda bisa gunakan lain seperti ini lain di bawah nanti insetnya ada di atas nah ini sama halnya seperti mix satu ya sama lalu sini ada lampu LED indikator untuk channel full mix2 oke ini ada 1 dan 2 lalu sini ada monitor untuk LR lalu ada sini indikator lampu LED untuk aktif 48 channel phantom power ya di sini ada gain untuk monitor ada gain untuk headset lalu disini lubang untuk headset ini ada line input untuk colokan 3,5 mm oke ini untuk tampilan depan ya seperti ini nanti kita lihat seperti apa kita konekin ke komputer laptop apa yang dihasilkan apakah benar 24 bit kita akan lihat nanti dari komputer ya baik untuk belakangnya ini ada USB host ya tadi sudah kita lihat colokannya lalu disini ada output monitor output LR menggunakan akai lalu ini ada output ke speaker PC tuh ya tuh ya artinya ini mungkin kalau ada speaker komputer yang biasa yang kecil ini dia bisa langsung ya lalu disini ada line insert memakai akai unbalance lalu disini memakai Canon mic 2 input lalu mic 1 input ya seperti ini keterangannya juga sudah ada jelas ya sini ground nomor 1 nomor 2 hot nomor 3 cold atau disebut ground nomor 1 nomor 2 positif nomor 3 negatif oke seperti itu ya baik sekarang kita coba nanti konek ke laptop ya sekarang kita konekin ke komputer ya apa yang ada di komputer nanti bisa ketahuan kelihatan apakah benar 24 bit kita coba ya sekarang kita hubungkan kabel USB host ini ya kita langsung konekin dari sound card sampai kesini ya oke sekarang kita lihat apakah langsung dikenal nah ini dia kita lihat kita lihat ternyata di komputer tertulis speaker USB audio 24 bit oke sekarang kita lihat apakah recording nya benar 24 bit kita coba ya kita coba lihat sistem recording nya kita masuk ke audio sound ya kita masuk ke audio sound ya sekarang ini recording nah disini USB audio 24 bit ya betul ya sekarang kita mau pastikan apakah benar kita lihat level 100 betul advance nah disini 2 channel 24 bit 48 ribu hertz studio quality ya ini ya sudah jelas ya teman teman ya disini kita bisa menggunakan 24 bit 48 ribu hertz studio quality kita bisa apply oke oke nah tinggal teman teman tinggal menggunakan media untuk recording yang lebih sederhana bisa menggunakan audacity baik disini akan saya buktikan untuk software rekaman yang kelas profesional kebetulan ini saya pindah ke komputer yang satunya kebetulan disini ada program dari Cubase ada smart light 7 dan ada audacity apakah ini support dengan ketiga ini karena ini yang paling sering digunakan untuk kelas recording profesional kita coba dari Cubase 5 ya kita coba apakah dia support dengan Cubase 5 dan apakah sound card ini dikenal kita akan coba di acoustic and vocal kita coba create nah kita lihat device setup nah ternyata ini teman teman langsung dikenal ya input 1 dan input 2 output 1 dan output 2 ya ini aktif jadi kita sudah bisa langsung merekam oke sekarang kita coba untuk merekam ya nah ini ini sudah ada indikator untuk ini jadi ada suara ya cek 1 2 cek cek ini artinya sudah bisa untuk rekam ini kita contoh ya kita contoh rekam vokal ya contoh oke baik disini saya Johnny Marbun Channel sedang melakukan proses rekaman di Cubase 5 dengan menggunakan sound card dari asli dengan seri T422 Pro nah nanti akan saya buktikan untuk anda bahwa rekaman ini berjalan dengan baik oke terima kasih nah teman teman disini perhatikan ya disini kita sudah bisa langsung rekam disini kita besarkan dulu ya nah teman teman perhatikan ini adalah hasil dari rekamannya nah ini hasil dari rekamannya kita akan coba untuk menyimpan apakah hasil rekaman tadi berjalan dengan baik ya kita coba untuk menyimpan apakah berjalan dengan baik kita coba kita coba dengan web ya web file ya kita coba contoh contoh rekam contoh rekam ya ini contoh rekam kita coba ke export ya kita coba sorry ini file page nya belum dapat kita coba kita coba ke ke musik deh musik ya oke kita coba export nah dia akan jadi kita akan coba play di tadi ada di folder musik ya folder musik nah ini dia ini contoh rekam kita coba buka oke baik nah ini dia teman teman saya hasil rekaman tadi ya proses rekaman di Qubase 5 dengan menggunakan sound cut dari asli dengan seri T nah ini ini salah satu contoh yang sudah kita rekam dari Qubase tadi artinya anda sudah bisa langsung menggunakan sound cut ini ke Qubase oke baik baik sekarang kita coba untuk menggunakan smart live ya kita coba gunakan smart live apakah dia berfungsi untuk smart live ini perhatikan ya teman teman ya kita coba setting ulang ya dari dengan smart live oke sekarang kita lihat kita reset ulang ya reset konfigurasi ya kita reset konfigurasi sekarang kita pengen lihat kita sekarang buka ya kita buka smart live nah ini kita akan setting ulang ya di sini kita akan setting ulang ya ini contoh saya bikin contoh speaker ya ini sudah dikenal device nya ini dia USB audio 24 bit ini lab oke sekarang kita bikin right nya kita coba lagi ini audio mixer audio mixer ini kita kasih right sorry kita kasih right oke sekarang ini sudah jadi dua lab dan right oke sekarang kita lihat transfer function nya kita bikin transfer function tf aja ya tf oke ini dari left ke right oke ini sekarang sudah jadi lalu kita coba ping noise ya coba ping noise nah ini sudah bisa ya teman teman nih perhatikan ini ini sudah support dengan smart live ya jadi teman teman tidak usah ragu lagi karena asli ini sudah memberikan sound card yang terbaik untuk anda dan ini sudah bisa dipakai untuk pengukuran ya selamat untuk eh anda yang ingin membeli sound card yang murah tapi sudah support untuk smart live dan juga support untuk Cubase yang recording audio pro jadi saatnya anda bisa memilih sound card ini ya baik teman teman inilah dia review saya tentang sound card dari asli T422 Pro semoga bermanfaat untuk anda yang ingin dengan barang ini bisa langsung menghubungi saya di 0813 743 00788 atau bisa langsung WA dan langsung telepon yang belum klik subscribe klik subscribe aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya oke teman teman salam audio untuk anda semuanya jangan sampai lupa dengan Jonny Marbun Channel cerdalah beralih beralih show